Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong tahun ini kembali membangun sejumlah sarana-perasarana pendukung untuk destinasi wisata unggulan. Ada pun sarana-perasarana yang dibangun tahun ini diantaranya sebuah jembatan menuju ke lokasi Bukit Kabah, 15 unit miniatur rumah adat di Indonesia, jalan akses menuju air terjun Batu Betiang, dan rehabilitasi Hotel Kabah yang berada di Jalan Sukowati. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong Hamzah Pari menyebut, dan yang dikelontorkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek tersebut tidak kurang dari 10 miliar rupiah. Kegiatan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah menjadikan Rejang Lebong sebagai kota wisata. Terima kasih. Oke, untuk yang dimenunjang festival Bukit Kabah tahun anggaran 2018 ini kami ada membangun jembatan menuju ke lokasi Bukit Kabah. Lanjutnya lagi, ada yang kedua lagi, itu kami buat miniatur taman mini, yaitu rumah-rumah adat. Rumah-rumah adat itu direcanakan ada 34 provinsi, ada semua nanti. Tapi tahap pertama tahun ini kami baru buat 15 miniatur rumah adat di Indonesia ini. Selanjutnya lagi, ada lagi untuk wisata menuju Batu Betiang. Berjalan, selanjutnya lagi untuk penginapan kami tahap kedua ini ada bangun hotel Bukit Kabah. Bukit Kabah apa ya? Hotel Kabah ya, hotel Kabah. Hotel Kabah. Itu saja yang bisa-bisa bayar. Sekitar 10 M. 10 miliar, Pak? Ya, sekitar 10 miliar. Lebih kurang. Progres ini sementara dirata-ratakan beberapa item dari sekitar 70-an persen. Kendala teknis. Ya, saat ini sebenarnya sudah masukin bulan yang musim penghujan. Sementara ini untuk mengatasi kendala tersebut, ya mungkin kami dari pihak instansi SPO ini kami pantau dan monitoring ke lapangan. Mohon para penyedia untuk percepatan pekerjaan. Target dari SPO, interstruktur yang mantap. Mantap dan untuk mendukung program Bapak Bukati untuk kota wisata, khusus kota wisata. Dari Rujang Lebong, Hendra Sedayu, OrangTV.com